Kenapa? Tapi dia itu sebenarnya turunan daripada Palembang juga Itu maksudnya adalah Kita sepakat bagi penjaga adat dan budaya Ini lebih mengetamakan Edukasi pada kaum milenial dengan cara milenial Wih, keren Istilah kalau anak sekarang, gue banget loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat pemirsa Palembang Baru TV dimanapun berada Berjumpa kembali bersama kami Dalam Tokso Jendela Seperti biasa, Tokso Jendela Senantiasa menghadirkan perbincangan santai Yang membahas segala hal Aspek kehidupan tentunya yang mengandung nilai-nilai Inspirasi, motivasi, edukasi Dan juga informasi Dan di episode kali ini spesial sekali Tampak juga dari pakaian kami Walaupun kalau bawahnya Biasa, tapi atas nih Luar biasa, karena kita saat ini sedang berada Di, kalau kita dulu Berbicara di istana nih Di Kesultanan Palembang Kalau begitu langsung saja Kita ngobrol-ngobrol asik, santai Bersama Sultan Milenial kita Baik langsung ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sultan, apa kabar Sultan? Baik, Alhamdulillah Boleh ke situ Sultan? Pemirsa Podcast ataupun talk show jendela Dimana pun berada Saat ini kami sedang berada Di kediaman Sultan Sultan Mahmud Badaruddin IV Atau yang biasa dikenal dengan Raden Muhammad Fawaz Diraja ya Misalnya Sultan Palembang Darussalam Dan untuk lebih lanjut Nanti kita ngobrol-ngobrol Sultan Raden Muhammad Fawaz Diraja SHMKN Dinobatkan sebagai Sultan Mahmud Badaruddin IV Jaya Wikramo Fawaz Diraja Pada usia 29 tahun Tepatnya pada 3 Maret 2010 Dalam acara adat milat Kesultanan Palembang Darussalam Di Museum SMP II Palembang Sultan kelahiran 20 Desember 1981 ini Dinobatkan oleh Hayandanya yang merupakan Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diraja Kompos Paul Pernahwirawan Dr. Andes Raden Muhammad Syafai Diraja SH Kesarian Sultan Mahmud Badaruddin IV Jaya Wikramo Fawaz Diraja sendiri Bekerja sebagai notaris DPAT Dan juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Atau IPPAT Palembang Selain itu Sultan milenial ini Juga menjadi pengurus Ikatan Purus Sejarah Indonesia Atau IGSI Sultan ini Manggilnya apa nih Sulan lebih enaknya nih Manggil Sulan boleh Sultan aja gak apa-apa ya Gak apa-apa Jadi Sultan ini udah banyak nih Di Palembang udah banyak sekali di Sultan Termasuk ada gedungnya Sultan Ada hubungannya gak Mungkin karena ada jalan Sultan Mansur Sehingga dia gedungnya The Sultan Tapi didoain Amin Nanti pindah ke situ Sultan Fawaz Ngomong-ngomong sejak kapan nih Naik tahta ya Bisa dikatakan Naik tahta di Kesultanan Palembang Ya ini Sejak almarhum ayah anda Wafat yaitu pada bulan September 2017 Kami mulai meneruskan Eslafat Kesultanan Tapi sebelumnya di bulan Maret tahun 2010 Juga pernah kami diberi gelar Sultan Muhammad 4 oleh ayah anda Karena Biasa di Kesultanan Palembang Daur Salam Sebenarnya kalau Sultan itu Memberikan gelar pada anak Yang tuh jadi Sultan Dia harusnya jadi suhunan Cuma karena Ya karena di Palembang Kurang mengenal Seperti itu Tetap jadi Sebutnya Sarmuat Baduni 3 Tetap SMB 3 Oh gitu Iya Jadi Dalam artian Untuk yang naik tahta ini Tidak harus Mohon maaf Menunggu Ayah anda Meninggal dulu Tapi pada saat masih hidup pun Sudah diberikan Sudah diberikan mandat Cuma Seperti kebiasaan Di Kesultanan Palembang Daur Salam Bahwa sekolah sebelum meninggal Tetap suhunan itu Yang berkuasa Cuma ini Stand by Sebagai Penguasa ini Tetap yang Utamanya ya Yang masih hidup Seperti itu Oh sama seperti Di Kekaisaran Jepang Dan rata-rata umumnya Iya betul Di kerajaan-kerajaan umumnya Bahwasannya ketika Jangan sampai Ketika ada Ada yang meninggal Ada kekosongan Seperti itu Dan itu memang Sudah lazim ya Sudah lazim Jadi Memang di Kesultanan Palembang Daur Salam Dari Jemando Ada dua cara Pertama kali menunjuk Sebagai pangeran ratu Oke Itu sebagai putra mahkota Bisa juga Apabila sudah merasa Sanggup Ataupun Sultan itu merasa Perlu diangkat Anaknya menjadi Sultan Diangkat Itu pun terjadi Pada era SMB 2 Mengangkat anaknya Oh Ketika dia masih SMB Orang masih taunya Sultan Sampai sekarang Padahal sebenarnya dia Ketika mengangkat anaknya Tahun 2018 21 itu Dia sudah jadi suhunan Seperti itu Oh gitu Iya Jadi memang Ini Jadi memang ini adalah Mungkin bagi saya sendiri Ini memang benar-benar Di Tokso Jendela ini Memang membuka jendela dunia Iya betul Kita sering sekali Membuka jendela di luar sana ya Iya Di ada Dunia lain Tapi kadang-kadang Apalagi kaum milenial sekarang Di khususnya di Palembang sendiri Kadang-kadang Gak tahu nih Sila-silah Kesultanan Palembang sendiri Mudah-mudahan dengan Tokso ini Bisa lebih membuka khasana Apalagi generasi muda Iya Betul Mengenai Kesultanan Palembang Iya Nah balik lagi Kesultanannya sendiri Kalau nama aslinya Sultan sendiri Sebelum jadi sultan Atau kesariannya Gimana Iya Nama saya sebenarnya Yaitulah Radul Muhammad Fawas Diraja Fawas Diraja Kemudian oleh ayah itu Tahun 2010 itu Diberi gelar Sultan Mahmud Dadauddin IV Jayawik Ramo Wah Itu Kayak ada Nuansa Jawanya Memang ada hubungan tuh Memang Kita itu Kalau Jadi sebenarnya Kesultanan Palembang Darussalam ini Iya Induknya tuh awal itu Entitas dari Jawa Yang berada di ranah Melayu Oh Gitu ya Kenapa Tapi dia itu Sebenarnya turunan daripada Palembang juga Dulu dari Dari Palembang Mereka pergi ke Jawa Jawa Awalnya dari Jawa ke Palembang Dari Fatah di Demak Oh di Demak Raden Fatah Raden Fatah ya Terus orang situ Kalau kita Orang tahu kita orang Palembang Kayak ada perlakuan yang Sedikit istimewa Iya betul Karena mereka berasal dari Karena mereka berasal dari Palembang Karena dari Fatah lahirnya di Palembang Oh begitu Lahirnya di Palembang dia Jadi Kerajaan Islam pertama Raden Fatah itu Dia berasal dari Palembang dia Lahirnya di Palembang Tapi emang dia berasal dari Jawa Iya Keturunan dari Jawa Yang lahir di Palembang Kemudian Kembali ke Jawa Kemudian itulah Kembali lagi ke Palembang lagi Iya Nah jadi begitu ya Jadi begitu ya Pemirsa Apalagi sahabat milenial Ternyata di Kesultanan Nusantara ini juga Kadang-kadang masih ada Saling berhubungan ya Saling berhubungan Akhirnya dari satu Berbagai macam Kesultanan itu Membentuk satu kesatuan ya Iya Makanya jangan Sekarang jangan sampai Kita tuh dikotak-kotakan ya Justru kalau sudah zaman dulu juga Sudah Sebenarnya sudah satu Seserumpun ya Betul Jadi sebenarnya Kita ini sebenarnya Entitas yang sama Iya Cuma kemudian Dari Kalau kerajaan-kerajaan Saya lihat Emang akan ada pengaruh Dari Jawa Semuanya pasti ada pengaruh Iya Penyebarannya Penyebarannya ya Apalagi yang di Nusantara Betul Banyak pengaruhnya ya Tapi ada juga memang dia Dari Melayu sendiri Iya Makanya kalau yang Palembang ini adalah Entitas Jawa Yang berada di ranah Melayu Sehingga Sudah ada Seperti bukunya Pak Johan Jawa Melayu Eh Melayu Jawa Itu kan Atomatis Itu maksudnya adalah Bahwa Kerajaan Jawa Yang berada di tanah Melayu Menjadi Kerajaan Melayu Iya Dengan Ada budaya-budaya Jawa Iya Jadi Bersambung dengan kearifan lokal Setempat ya Iya Betul Makanya Saya sering Apalagi di daerah Tangga Buntung Kemudian daerah Sultan Masur ini Banyak sekali nama-nama Sultan Tapi ada nama Kayak Nada-nanda Jawa gitu Betul Kirenggo Wiro Sentiko Kan Jalan macem Itu kan Berarti emang Ada hubungannya ya Iya Emang Makanya sebenarnya Kalau kita mau bicara Banyak episode Yang bisa dicarakan Tapi itu udah ada jatah 7 hari 7 malam Tapi ada jatahnya Ada sejarawan Ada budayawan Itu silahkan Membedanya masing-masing Kita secara global Kita mengglobalan Secari ikutin alur aja Tapi yang paling penting Message-nya kepada Kalau saya sih Lebih senang menyapa Kaum milenial ya Karena kalau kaum kolonial Itu pasti udah punya Referensi tersendiri Tapi kalau anak-anak Milenial tuh Jangan sampai mereka Lebih tahu Budaya asing Ketimbang budaya lokal Setempat Betul Kita sepakat Makanya Sekarang ini Kegiatan Selam Palembang Darussalam Ini Lebih mau Ngetamakan edukasi Pada kaum milenial Dengan cara milenial Wih Keren Istilah kalau anak sekarang Gue banget loh Gitu Iya betul Makanya sekarang Kita mulai usahakan nih Semua Tim di kita ini Mulai Podcast Ataupun bikin Apa Bikin konten-konten Pagi ini kan Jamannya medsos ya Iya Bikit-dikit medsos Betul Supaya anak Generasi milenial Begitu lagi kepo Eh ini gimana ceritanya Buka di Youtube Judulnya ada Ada Nah jadi kita udah Mempersiapkan Jangan sampai kehilangan Jati diri bangsa Betul Tim-tim kita kan ada sekali Ada sejarawan kita Ada Pak Febri Alintani Iya Ada sejarawan dari Pak Mas Ari Ada juga Bang Aligoy itu Ada budayawan Aligoy Wih Ada juga nanti Banyak sekali yang Bisa kita Iya iya Up semua Semua itu mempunyai Kemampuan yang Mempunyi ya Mempunyi Nama-nama jaminanmu itu Untuk membahas Iya Kebudaya Keharifan lokal Budaya Malembang ya Jadi kalian lihat Sekarang kan Budaya ini Kalau bukan kita Yang mengembangkan Bukan kita mengemas Seperti ini kan Kita kemas nih Bagus Ini kan Karena kadang-kadang Kekepoaan mereka itu Kita manfaatkan Dengan memilih judul Yang sesuai dengan Keinginan mereka Jangan sampai orang tuh Ah gak asik loh Nah iya Kita benar asik ya Bahkan kemudian Untuk menceritakan Sriwijaya Kita berkolaborasi Dengan tim Iya Kemarin ada buku Novel asalnya Ali and Forgetten Empire Iya Kemudian dijadikan Komik Nah manga Sudah saya manga Rencananya mudah-mudahan Menjadi anime Itu kita lagi Lagi kita usahakan Makanya Kayak komik-komik Jepang gitu ya Iya Kita usahakan Kebetulan ada Kita yang di Jepang Teman yang di Jepang Itu yang bisa Meng-up di sana Iya Jadi kemarin Alhamdulillah Dari novel Bisa jadi komik pun Sudah cukup Bagus Karena sudah ada alurnya Cuma tinggal penambahan-penambahan cerita Dan saya harap Dari komik itu Kita bisa menjadikan Berikan edukasi Minimal Tempat-tempat Dan benda-benda bersejarah Yang ada di Nusantara Khususnya di Kerajaan Sriwijaya Gitu tuh Catu Sahabat jendela Dimanapun berada Ternyata ngomong sama Sultan asik ya Tadi tuh pengennya Dikirain Kalau sama Sultan Apakah pro-Sultan Baik Oh ternyata Asik ya Nah Balik lagi ke Sultan Kalau kita Membandingkan nih Sultan ya Kalau di Jawa Di Jawa kan masih tuh Namanya Sultan tuh Ada di Istananya Di kesultanannya Seperti di Yogyakarta Daerah istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkebuono Keberapa 9-10 Dan mereka juga Sebagai pemangku Kejabatan Sebagai gubernur ya Iya Itu kalau di Jawa Kalau di Palembang Sumatera Selatan Ini gimana nih Seth Ya Jadi kita Entitas kesultanan Sini sekarang Sebagai penjaga Adat dan budaya Hmm Iya Kenapa Kita lihat bahwa Kerajaan Dan kesultanan Palembang Kesultanan Palembang Utamanya Memang sudah sempat Di Apa Kita diasingkan oleh Ke Belanda Ke Ternate Sehingga sudah Banyak Hal-hal yang hilang Dan bahkan Fighting spirit kita pun Sudah mulai Hilang Oh iya 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 Sudah luntur ya Kenapa Saya lihat Wong-wong Palembang ini Ujung-ujungnya Kalau ada masalah Ya sudahlah Terserahlah Pakailah adalanya Neremo Neremo Iya Neremo Kenapa Mungkin ini akibat Daripada Belanda yang dulu Menekan kita Berulang kali Kita dibuang Sehingga akhirnya Kita udahlah Terserah pasrah Iya Saya war juga ya Dicekokin ya Didoktrin gitu Saya Saya Kemarin berdiskusi Sama Sejarah Sama Budayawan Sama Pak Febri juga Itu kemarin Bahkan kita menemukan Satu titik Bahwa Adanya Trauma Daripada Masyarakat kita Yang sehingga Kata-kata Ya sudahlah Dajolah Terserah Kamulah Itu kan menjadikan Kita kurang fighting spiritnya Tidak ada Sebagai orang Palembang Tidak ada semangat Kembanggaan Sebagai orang Palembang Jadi Makanya Sekarang kita ini Tidak bisa seperti itu Kita mulai semangat Cari aman Caronya Cuma cari aman aja Kita tidak bisa jadi amannya Sekarang kita harus Caman Ocaronya Terus kalau ada masalah Apa Pak Ceca itu Solusinya apa Itu yang harus kita Bukannya Sudahlah Terserah Kamulah Jangan Kita mulai Bangkit Bahasa Sedem-sedem lah Makanya kita disini Mulai membahas Semua apapun yang ada Budaya Segala sesuatu Yang ada di Di mana Di Palembang ini Mulai kita Gali Ini kenapa Seperti ini Oh oke Kita mulai Kasih edukasi Kasih pengetahuan Buat generasi Misalnya Seperti kita Dari Tanjak Palembang Seperti apa Mulai kita edukasi Tanjak Kame mulai Kayak kemarin kan Ada festival Gimana Lebih tanjak Melipat tanjak Bagaimana Mestarikan tanjak Ganti Upaya melestarikan Iya betul Jadi sekarang ini Loh sekarang kita Uang Palembang Sebut Uang Palembang Mana Bebaso Palembang Nah Sama zaman ayah dulu Mulai dibikin Kamus Palembang Yang sederhana Tahun 2003 Kemudian Di Di Diinikan lagi Oleh keluarganya Kiai Marikta Judin Malaikta Judia Marikta Judin Ada Terus ada juga Dari Baba ini Apa Azim Yang ada di Jakarta Itu Kemudian dibuatlah Kamus Bahso Palembang Tahun 2007 2010 Itu sudah keluar Pada saat itu Dan itu lengkap Dengan fonimunya Apanya Udah lengkap Tapi mungkin ya Tinggal Itikat Daripada Pemerintah daerah Bagaimana untuk Menestarikan adat Apa sih Menestarikan Buaso Palembang ini Kalau kita sudah Mulai berbuat Kita sudah mulai berbuat Jadi kalau sekarang Untuk Kesultanannya sendiri Kan ada di Palembang Apakah ada Semacam Legalisasi Atau Dasar hukumnya Atau ini berjalan Berdiri sendiri Sebagai Penjaga Cagar budaya Aja Seperti itu Apakah Fasilitas dari Pemperl Apa ada juga nih Pribadi semua Oh pribadi semua Termasuk Berarti Untuk Waduh Ini mungkin Jadi PR juga ya Betul Jadi kita Sekitar sih Sekarang ini Tinggal memercik aja Bagaimana Pempot Apakah Sepakat Nggak dengan gerakan kita Tujuannya apa Kita ini kan Di Palembang ini Ada namanya Suku Palembang Orang-orang Palembang Yang emang harus Di Perhatikan oleh pemerintah Seperti Jakarta Ada Suku Betawi Di Bandung Ada Orang Bandung Ada Sunda Ada orang Sunda Ada Suku Baduy Ada ini Yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Bagaimana Pemerhatian mereka Bagaimana melestarikan Budaya yang ada Ya kan Itu kan menjadi tanggung jawab Daripada Bukan hanya Saya sendiri Tapi kita semua Bersama-sama Masyarakat Palembang Makanya Kita mulai Memercik Apa sih Yang kira-kira ini Apa Tidak diketahui oleh Generasi muda Seperti kemarin Kita memulai Diskusi Setiap makam-makam Bersejarah Ya kan Mulai dari Apa Mulai dari Aryodilah Aryodamar Kemudian Kita lanjut Ke Sabok Sabok Ingking Eh Ke Gede Ingsuro dulu Baru Sabok Ingking Baru terus ke Cani Walang Setelah Cani Walang Nanti Kalau kita terus Baru ke Sultan Manus Ke Bonggede Terus Ke Terak Terus ke Mana Satu ilir Tiga ilir Nah itu kan Ada rangkaian-rangkaian Itu termasuk Lumayan PR besar ya Iya Tapi Alhamdulillahnya Kita ada spirit Dari kesultanan Betul Kalau enggak Kita sendiri ya Siapa lagi Betul Betul Sebab kalau Oke lah Kalau berbicara di daerah Jawa Segala macam Mereka sudah mumpuni Untuk bahkan Menjadikan Hal tersebut Jadi destinasi Wisata juga ya Betul Kalau ini memang benar-benar dikemas Ada kemauan Yang kuat Dari stakeholder Terutama dari kesultanan Dan juga Pemkot Mungkin Ibarat kata Jadi nih Barang Iya betul Jadi kita Manfaatkan lah Apa yang ada Iya Tujuan kita kemarin Berziarah ke tempat-tempat apa Tujuannya memberikan Memberikan edukasi Dan mengetahui Supaya mengetahui Narasi-narasi apa yang ada di sana Nah ngomong-ngomong yang soal tadi Jadi kita Kalau landasan Berbicara landasan hukumnya Ini gimana Iya Jadi kesultanan Palembang Darussalam ini Iya Pada tahun 2003 Dahulu Dibakitkan kembali Iya Itu setelah Ada Pernama kali ada Seminar dahulu Di UIN Sudah ada seminar Terus Dua kali seminar Terus ada Mulai Membahas Bahwa perlu kembali dihidupkan Oh iya Dibentuklah Apa Yang dihadiri oleh Masyarakat adat seluruh Daerah ya Dari satu ulu Eh satu ilir Sampai ke Sampai ke 32 ilir Terus dari sebelang ulu juga lengkap Jadi Sudah ada perwakilan yang menginginkan Kesultanan Palembang Darussalam itu dibakitkan Berarti bukan Bukan karena ujuk-ujuk pengen Eh kita Kita Jangan pahal dong sama sultanan Kita buat juga dong Enggak gitu ya Berarti memang sudah ada kajian akademis Pembuktian empiris juga Seperti itu ya Kejadiannya Itu karena pada saat itu Ada Hal besar Yang menjadi Yang Kenapa kesultanan diperluh dihidupkan Yang pertama pada saat itu Benteng Kutobesak itu Mau dijadikan Mall ya Iya Itu Kedua Masjid Agung diacak-acak Betul Sehingga Sehingga Nilai-nilai Lamanya itu Sudah gak ada lagi di Masjid Agung Sehingga kalau disebut Masjid bersejarah Orang pasti akan lihat dulu Dari lantainya Marmernya udah gak ada Terus Ornamennya udah banyak yang baru Otomatis Kalau seperti itu Artinya perlu Perlindungan pada Peninggal-peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam Iya Akibatnya Kesultanan ini dibangkitkan lah Untuk menjaga Adat dan budaya Palembang Baik yang berwujud Mupun tak berwujud Misalnya Bebaso Palembang Bebaso Palembang Terus Budaya makan kita Dari hidangan Ngobeng Ngobeng Cara Kita bekerja sama Dalam bentuk ngobeng Itu kan berapa waktu lalu Sempat di Iniin lagi ya Dinaikin lagi ya Sultan ya Ada Kemarin tuh Ada festival ngobeng juga Nidang ya Betul Jadi Cara makan Palembang ini kan ada tiga ya Ada Ada namanya Hidangan Kambangan Ada bulu sebatang Itu Mulai kita hidupkan Dan nilai Nilai kebaikannya Atau nilai Karifan lokalnya Adalah ngobeng Atau Kerja sama-sama Untuk Menghidangkan Makanan tersebut Dibawa bersama-sama Oleh yang muda-muda Ada nilai-nilai Kebaikan nilai Minimal Kegotong royongan Betul Kebersamaan Betul Makanya kalau orang Orang bingin lah Zaman dulu ya Itu saling mengenal Dan saling Iya semuanya keluarga ya Family gitu ya Iya betul Semuanya ini semua Dan ini sekarang Udah mulai di Akan dilestirkan lagi Iya Makanya kita kalau acara Selalu mengadakan hidangan Oh jadi kalau Kesultan Misalnya kan Ada tamu nih Tamu dari luar Kesultanan lain nih Atau tamu-tamu ini Diajak ke sini juga Kesultanan Iya alhamdulillah Dan ngobeng Kita makanya hidangan Waduh luar biasa Dan kita Proses ngobeng itu kita lihatkan Itu kerjasamanya itu dari ngobeng Itu karibat Ngomong-ngomong kapan lagi Sultan ada tamu Pengen juga nih Insya Allah kan nanti Ulang tahun kesultanan 3 Maret mungkin ada juga kegiatan Oh 3 Maret ya Oke Insya Allah Terus ini Sultan Terkait dengan Fenomena baru-baru ini Terkait dengan penemuan Batu nisan kuno Beberapa waktu lalu Iya Yang masih hangat nih Walaupun udah agak-agak lama Tapi masih hangat Bagaimana nih? Itu sebenarnya kan Bisa menunjukkan bahwa Disitu pernah ada peradaban ya Iya Ataupun tempat Seperti apa Kita melihatnya bahwa Pernah terjadi Atau mungkin bisa kita lihat Disitu Mungkin ada suatu kawasan Iya Walaupun sekarang Sudah jadi ada nilai ekonomis Karena jadi pasar Iya Dan jadi jalan tertimbun Kita Sedikit susah Tapi sebenarnya ada petunjuk Bahwa disitu Ada peradaban Dan juga disitu lihat Bahwa itu ada ungkonan Nah artinya Apalagi disitu ada jalan-jalan Beringin janggur Iya Dan jadi mungkin Disitu Kemungkinan istana Beringin janggur Kan ada di sekitar situ Iya Ada jalan masjid lama Artinya Masjid dengan istana Biasanya berdekatan Iya Nah Jadi ini menunjukkan bahasanya Hubungan erat Antara kesultanan Dengan Peradaban islam ya Iya Betul Jadi Kalau ada masjid ada Itu Artinya Jalan masjid lama ini kan Ada masjid yang lama Iya Kalau ada jalan masjid lama Ada masjid baru Masjid barunya kan ada di Masjid barunya ada di Masjid SMB 1 Jayakramo Iya Yang di itu Nah Dan itu sepaket Satu kawasan dengan Benteng Ketobesak Sebenarnya Iya Oh Nah kalau Sekarang kan Sultan yang memaku Jabatan nih Iya Berarti juga Sudah banyak PR nih Balik lagi Tadinya katanya Sekolah di Sempat kuliah Sekolah di Bandung ya Balik lagi Mau gak mau nih Sebagai Sultan Palembang Ya balik ke Ranah Tanah air lah ya Sebagai Sultan Sudut pandang Sultan Bagaimana melihat Sekarang kebudayaan Palembang nih Sultan Sekarang gini ya Pasti Kebudayaan Palembang ini Ada Tapi Banyak yang tidak Tercatat Atau tidak Di Identifikasikan Iya Sehingga Yang kita perlukan adalah Sekarang adalah Bagaimana Untuk pelastarian Selain pelastarian ini Mulai kita Catatkan Baik Dibuat dalam bentuk Kajian buku Ataupun dengan Sekarang Galing gampang Divideokan Sosial media Itu lebih Worth it lah Itu salah satu Planning langkah strategisnya Iya betul Karena Jejak digital ini kan Bisa Dilihat oleh Semua orang Dan jangka waktu yang panjang Betul Jadi mulai kita Bikin Makanya setiap saya Ya berharap Seperti Yang jendela ini Bagus sekali Kan bisa membuka Jendela mata Iya Betul sekali Inspirasi juga ya Inspirasi Jadi sekarang ini Dan nanti kan mungkin Selain Kita podcast Ada juga Nanti kita Apa namanya Mungkin podcast dengan yang Orang-orang pelestari-pelestari Betul Seperti Misalnya masih ada Anak Komari Iya Ada juga Jaribek Orang-orang yang Tahu sejarah itu Masih ada disini Iya Kapan lagi Kayak gitu Iya Luar biasa sekali Jadi Sebagai Itu ya langkah strategisnya Tapi Memang Tidak bisa Bekerja sendirian ya Betul Kita harus sama-sama dong Harus Mengandang Stakeholder lainnya Terutama juga Masyarakat Iya Saya berharap Justru Kalau bisa Nanti ada Budayawan-budayawan muda Ada juga sejarawan-sejarawan muda Iya Yang bisa mengerti sejarah Bisa menjelaskan Bukan hanya Tahu Tapi Mengerti Kenapa terjadi sejarah itu Karena Kalau sejarah cuma tahu Dan tidak mengerti kronologis Kenapa terjadi Kadang-kadang menjadi sedikit Hambar Iya Nah balik-balik Ngomongin soal masyarakat Tentunya juga masyarakat Mesti tahu nih Sultan Balik kita Yang Yang merasakan Manfaatnya ini Selain Kesultanan sendiri Tentunya masyarakat Dan juga masyarakat Mesti tahu Kapan nih kira-kira Milatnya nih Ini sehubungan dengan kita kan Bakal Bakal milat nih Betul Terus apa aja nih Planningnya apa Yang akan dilaksanakan Jadi kalau milat Kesultanan Palembang Darussalam itu Insya Allah Kalau Untuk kita Berziarah Dan perayaan Di makam itu Tanggal 3 Maret Ya 2022 ini ya Iya Tapi Selain itu Ada rangkaian kegiatan Mulai dari Karnaval Ada juga Funbike Termasuk saya dengar Katanya ada Pemilihan Bujang Gadis Bujang Gadis Palembang Darussalam ya Iya Keren banget Jadi Jadi kita banyak sekali Runutannya Yang itu Untuk memilihkan milat Mungkin Karena banyak kegiatan Mungkin tidak Dan juga mepet waktunya Karena ini di awal ya Tanggal 3 mungkin Apakah acaranya itu Mungkin di pertengahan Bulan Maret Atau di akhir Maret Kita sesuaikan Tapi kalau milatnya sendiri Tanggal Pasti tanggal 3 Tinggal 3 Tinggal Tinggal Anniversary-nya Anniversary-nya Itu bisa Diatur Dan sekarang lagi Ini ngeliat kondisi juga ya Iya Betul Juga keadaan dari sekarang Kalau memang Masih aman Go Tapi kalau Mungkin pending dulu ya Karena Kita lihat Mulai ini juga ya Mulai Virusnya udah agak Nightingnya juga sih Iya Nah balik lagi sedikit Kita flashback kebelakang tadi Mengenai Kan karena ada Nidang tadi Ketika menyebut tamu Kalau di Palembang sendiri Kesultanan Palembang Makanan kuliner khasnya itu Apa nih Sayang nih sekarang Nggak ada Contohnya nanti ya Yang nanti kita siapkan Saksi coming soon Coming soon Ini kita ngomong dulu Sultan Nanti Realisasinya Kita altingga ya Iya betul Jadi kalau Kalau Mangat penganan yang kita Sehari-hari kan Seperti PMP Udah kita ketahui lah Itu PMP itu Udah mendunia loh Mendunia Dan bahkan Itu kalau bilang Oke mungkin ada Akuntrasi budaya Cuma Saya yakin itu Dalam makanan asli kita Iya Betul Karena dari Prasasti Di Ya mana Talang tua itu Udah disebutkan Bahwa dibuat Apa namanya Seri Jayanasa Membuat Tanaman-tanaman Yang bisa dimakan Dinikmatin Ada nira Ada yang bisa Dinirah Nira kan artinya Poan nira itu bisa Artinya ada Ada air nira yang jadi Jadi gulo Gulo Gula merah Terus ada Juga Semua Bahan-bahan PMP itu ada semua Di situ Ada Iya Jadi Kalau kita lihat dari situ Udah tahu Bahwa PMP itu asli Dari Palemba Iya Dan itu sangat erat Dengan hasil Buminya Palembang Bukan dibawa oleh Etnis lain Betul sekali Seperti yang banyak Beritakan Emang dia yang menjualnya Tapi yang membuatnya Tetap itu adalah Kalifan lokal Palembang Ya seperti Baso lah Baso di Jawa Siapa sih Pembuat baso Gak ada Tapi itu adalah Kalifan lokal kita Oke Jadi memang Bisa aja dia Kayak Batik Batik ada yang Jawa Tapi ada juga yang Batik Palembang Batik Kalimantan Songket Kalimantan Ada juga Ben Iya Tapi kita Punya Karil lokal Karakter sendiri Iya Karakter sendiri Nilai sendiri Sangat Kelihatan lah Istilah Oke luar biasa sekali Nih Sultan Sebenarnya pengen nih Ngobrol lebih banyak lagi Tapi mudah-mudahan Akan ada Episode-episode Berikutnya ya Tapi Terakhir nih ya Harapan Sultan Kedepan Terhadap ya Kehidupan Kesultanan Palembang Darussalam Ini sendiri Gimana nih Ya sebenarnya gini Kalau kita selalu berharap Bahwa Adat budaya Palembang Itu selalu dijaga Oleh kita semua Iya Saya sendiri mungkin Tidak terlalu banyak Iya Mengetahuinya Banyak tahu Tapi tidak terlalu banyak Banyak yang lebih tahu Banyak ya Banyak orang-orang yang bisa Memberikan kontribusi Mari kita sama-sama Tidak bisa sendiri lah Tidak bisa sendiri Saya Tidak bisa sendiri Jadi saya minta Kita ya sama-sama Berkolaborasi Berkolaborasi Kita bersama-sama Berganengdangan Kita sama-sama saling Bertukar pendapat Dan pikiran Bagaimana kita Membesarkan budayanya Tidak bisa Saya sendiri Saya sendiri Sangat Senang Sekarang ini Sosial media ini Bisa Digunakan Untuk Membuat Orang anak-anak muda Kepo Nah Makanya sekarang Dengan kepo mereka Kita harus siap Membuat konten-konten Budaya yang menarik Konten-konten Adat-istiadat Yang menarik Sehingga Mereka ikut menjadi Bagian dari kita Jadi buzzer juga Iya Membuzzarkan hal yang baik Itu bagus ya Betul Jadi kita perlu seperti itu Saya yakin Banyak orang-orang baik Yang ingin Budaya kita tetap eksis Jadi Bukan hanya saya sendiri Sebagai pemangku Atau pelesan Adat budaya Tapi kita semua Mungkin saya cuma Sebagai pemarcik aja Saya sebagai pemantik aja Tapi lilin-lilin yang lain Cahaya-cahaya yang lain Masih banyak disini Dan pada saat itu Menghasilkan Sesuatu yang baik Siap-siap aja nih Apa Istananya ini Kebanjiran Apa Kunjungan Kunjungan orang-orang Bukan hanya dari Palembang Tadi dari seluruh dunia Iya Banyak sih orang Mau datang banyak sekali Untuk nyari Kesultanan Palembang Betul Dan nilai-nilainya itu Yang dicari Betul Tapi biar orang tahu nih Sultan ya Kita nih alamatnya Dimana nih Biar orang tuh Ketika Eh jangan udah tahu aja Tapi begitu nyari Eh dimana nih Sebenarnya bisa dilihat Di Google Map ya Itu Di sana ada Kesultanan Palembang Darussalam Itu ada jalan Sultan Muhammad Mansur Nomor 776 Iya Para Musi 6 Arah menuju Musi 6 ya Iya pokoknya Di arah Musi 6 Ada seluruh Nomor 776 Nah Kita berharap Nanti suatu saat Destinasi Palembang Wajib ke Musi 6 Terus turunnya Langsung ke Kesultanan Palembang Nomor 776 Nomor 776 Dekat Musi 6 Nomor 776 Iya Nujuk ke angka 6 Oke baiklah Terima kasih sekali Oke Sultan udah Sudah meluangkan Waktunya Dan asik banget ya Sahabat jendela Dimana pun berada Ternyata Saya tadi sempat Grogi Sempat gugup Ini nanti Sultannya Gimana ya Ternyata Sultannya asik Sultan milenial ya Ini udah Generasi ke Kesekian lah ya Iya Kalau panjang sih Kalau mau Dilunut Yang pasti kita Turunan daripada SMA 2 Turunan SMA 1 Sampai Sunnah Abdurrahman Terus sampai ke atas Tetap Risalahnya tetap Tetap ada ya Jangan sampai terputus lagi ya Insya Allah Mudah-mudahan Sekali lagi Sultan terima kasih Waktunya Sudah membersama kita Dan memberikan pencerahan Kepada seluruh masyarakat Terutama kaum milenial Bagaimana Tentang gambaran Kesultanan Palembang Terus Salam umumnya Dan juga kami ucapkan Terima kasih Kepada seluruh pemirsa Ya Sultannya Yang sudah menyaksikan acara ini Dari awal sampai dengan akhir Sekali lagi Kami ucapkan terima kasih Jangan lupa Like, comment, and subscribe Di channel ini Untuk ngomongin channel ini ya Untuk menghasilkan Karya-karya yang Semakin baik Semakin baik lagi Oke terima kasih Saya diuruskan Saya Sultana Muhammad Bawadudin 4 Jaya Wikrama Rada Muhammad Fawaz di Raja Kami pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih